Kaki kanan ke depan, zreng! Nah itu adalah ciri-ciri dari komik yang satu ini. Kalo ditanya kenapa dia bisa sampe lapan besar, gue juga gak tau. Gila abis lapan besar. Suca, luar biasa sekali ya. Dan malam ini spesial. Apa yang dia bawakan, gue gak tau. Sebenernya kita sambut si ular kobra dari sungai Amazon. Ini dia, Abel Castanyo! Kaki kanan ke depan, zreng! Teman-teman, mari kita satukan kokopakan kita pada malam hari nih. Kalo misalkan gue bilang kaki kanan ke depan, teman-teman cukup bilang zreng. Siap semuanya? Kaki kanan ke depan, zreng! Itu, sound my bell teman-teman. Let's go, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dapan besar, gue yang susah mengampal materi. Dapan besar, gue yang diponis Paduka Raditya Adika. Gila. Diponis gila. Tapi gue masih berada di sini. Gue yang gila. Kenapa bisa masuk delapan besar? Apakah para juri yang gila? Gara-gara masuk delapan besar? Delapan besar? Itu... Plesetan gue. Gara-gara gue masuk delapan besar. Andika. Andika. Tau? Yang gini? Pangan Ben. MC. Itu nuduh gue. Itu nuduh gue. Katanya gue pakai ilmu Kalimantan. Hei! Stop! Ini tiktok. Pakai ilmu apa Bang Nika? Pakai ilmu apa? Hah? Ilmu geografi? Ilmu fisika? Ilmu tusuk jarum? Ilmu sedot kita? Gua pakai ini. Kosong. Ini dalamnya kalau gue buka. Ini kalau dalamnya gue goyang. Ini bunyi kelontang-kelontang. Tapi ingat kata Tom Santung, teman-teman. Kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Kosong. Dua satu. Itu area Jakarta. Tepuk tangan, teman-teman. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Yang gue pakai ilmu ikhlas. Rilahita Allah buat menghibur kalian, teman-teman. Tepuk tangan. Gua rela gila. Asalkan kalian bahagia, teman-teman. Tepuk peramuka. Tepuk peramuka. Tepuk peramuka. Peramuka. Raja muda karana. Di video.com bilang, Ebel juara Sucampak. Ebel sang juara. Ebel penguasa Asia. Ebel pemimpin Asia. Ebel cahaya Asia. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Ebel jadi juara di Sucampak, teman-teman. Jangan biarkan. Karena bayangin kalau Cobra. Jadi juara. Nanti suca 5, 6, 7 Maret, April, May, Juni. Tepuk peramuka. Tepuk peramuka. Siltan Ubur-Ubur. Jayan Salman. Ini kompetisi suca. Bukan mahluk-mahluk. Nopel. Paduka Raditya Dika. Kalau bener, kalau salah. Maaf, maaf, maaf. Kalau salah. Gue jujur teman-teman. Gue tuh senang ada di panggung ini. Jujur gue. Ketika diumumkan Ebel juara. Senang gue. Tapi mentor gue. Pelapi Bang Awe. Tepuk jidat. Dia lolos lagi. Dia lolos lagi. Karena gue ini orang peserta yang paling susah. Paling susah. Wih, paling susah buat materi gitu. Di apa-apa paling susah. Makanya setiap kali itu Bang Awe itu ngomelin gue. Ebel kamu tuh gini-gini. Ebel kamu tuh gitu-gitu. Gue cuman bisa dinunduk. Sampe tidur. Tidur gue. Tapi gue gak masalah teman-teman. Gue gak masalah. Walaupun gue sering setiap malam gue diomelin oleh Bang Awe. Karena gue yakin. Paginya gue lupa. Bang Awe ngomong apa sih? 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 Bahkan kemarin Bang Raditya Gika bilang. Ebel bagus materi kamu. Narasinya keren. Tapi lebih bagus coba bawa materi pake buku. Oke, saya akan tunjukin. Materi Ebel. Tolong dong stand, 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 tolong dong stand. Gue akan stand up pake mik itu pake buku nih. Tolong stand, stand. Ah memperlambat nih. Serius nih. Oh aduh Bang Awe. Maaf Bang. Siap, kita mulai. Stand up nya. Gue Ebel si Cobra salam satu bisa. Gue ini lemah menghapal materi. Tapi gue kuat menghibur kalian berhari-hari. Gue sering gagal menyusun kata-kata. Tapi karena hal itulah gue bisa berhasil membuat tawa. Orang-orang bilang gue ini gila. Gue bilang. Oh oke. Karena emang gampang bikin sumpaya orang-orang itu mudah gila. Tidak gampang. Bahkan ada orang yang bilang. Bahkan ada orang yang mungkin pengen banget dituduh gila. Sampai dia rela operasi plastik. Lalu membohongin rakyat satu negara. Saya Ebel. Indonesia bebas hoak. Assalamualaikum. Tidak gampang. Tidak gampang. Tidak gampang. Tidak gampang. Stand up baca. Nyontek lagi. Coba. Ini kita urutin dari atas ya. Tak, tong, sam, cong. Ikhlas, gila. Ilmu ikhlas, gila. Marmut, ubur, ubur. Ini urutan yang tadi ya. Marmut, ubur, 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 xx. Tapi ini disini ya. Marmut, ubur, ubur, sama salmon. Siap. Nyontek lagi. Gimana nih Dewan Juri? Gini ya, nih. Gue langsung komen ya. Oke. Bel, di dunia ini. Ada yang namanya sarcasm. Yaitu, apa ya. Kayak misalnya bilang si Oki. Kamu tuh orang yang gak sombong banget. Padahal maksudnya emang dia sombong. Kemarin tuh gue komen. Oh kalau gitu sekalian aja baca buku material di atas panggung. Hahaha. Dibawa lo si k***er ini. Itu tuh salah satu. Itu tuh salah satu. Berarti dia menganggap ini peluang ya. Iya. Cuma tuh sarkastik gitu tadi tuh. Tapi ya gak apa-apa lah. Ya gue tau niat lo sih. Lo mau mengkomedikan ini gue. Komentar gue. Tapi yaudah lah ini jadi gimmick yang asik sih. Kalau menurut gue justru ya. Gak apa-apa. Lo lolos kan nih. Kalau menurut gue gak apa-apa. Karena dia ngasih komentar gue. Dia, gue gak tau dia ngerti apa enggak ya. Gue sarkastik ya kemaren ya. Tapi apapun itu dia ubah jadi materi dan baik. Kalau minggu depan lo bawain lagi ya mungkin gue gak rela gitu. Cuma ini sih menarik kalau buat gue justru jadinya gitu. Oke. Mungkin bagian itu lo bisa terima nih. Iya. Tapi gimana dengan bagian Suca 4, 5 Mei, Juni. Itu maksudnya apa? Itu atau. Indosia Indosia Tuhan biasa